Sebelumnya kuasa hukum Peggy menyebut dalam kasus pembunuhan Fina dan Eki, polisi salah sasaran atau error in persona. Peggy Setiawan yang ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka saat ini bukanlah Peggy Pero. Bahwa ironisnya terhadap seluruh surat tersebut diatas dikeluarkan oleh termohon sangatlah keliru salah orang error in persona atau salah sasaran. Sebab sejak tahun 2016 atau 8 tahun lalu dengan bersandal pada rilis termohon sendiri dan putusan Mahkamah Agung RI nomor 10, 35 garis miring K garis miring PIT garis miring 2017 yang termasuk DPO atas nama Peggy alias Perong. Bukan Peggy Setiawan karena Peggy Perong dan Peggy Setiawan adalah orang yang berbeda baik dari usia, alamat maupun ciri-ciri lain dengan pemohon. Polisi meyakini Peggy Setiawan adalah Peggy Perong. Dalam sidang pra-peradilan polisi mengungkap keterangan sejumlah saksi yang menyebut Peggy Setiawan memiliki nama panggilan Perong. Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Saudara Peggy. Karena satu daerah sering lewat rumah saksi dan sering nongkrong di SMP 11 Kesambi. Bahwa alasan sering nongkrong di depan SMP 11 Kesambi karena strategis sering dijadikan tempat bertemu dengan teman-teman di sekitar tempat tersebut dan merupakan tempat nongkrong di wilayah sekitar anak-anak belakang SMP 11 Kesambi. Selain mengetahui Saudara Peggy alias Peggy Setiawan, saksi juga mengetahui bahwa Saudara Peggy memiliki nama panggilan lain yaitu Perong. 13. Saksi Saudari Nilam Cahyang menerangkan bahwa saksi mengenal Saudara Peggy Setiawan sejak tahun 2014 dari mantan pacar saksi yang bernama Saudara Ivan. Saksi mengenalnya di tempat berkumpul atau nongkrongnya di pintu masuk kantor berintar rakyat Cerebon di jalan Saladara karena karya mulia kesambi kota Cerebon dan saksi menjelaskan bahwa nama panggilan Saudara Peggy Setiawan yang saksi ketahui adalah Perong. Selain keterangan saksi, polisi melakukan deteksi wajah menggunakan metode face comparison untuk membuktikan Peggy adalah Perong. Hasilnya di atas 90% identik antara foto wajah barang bukti dengan foto wajah pencarian Duk Capil. 17. Ahli Inapis Saudara Eko Wahyu Bintoro, SHMKOM menerangkan bahwa melakukan pencarian wajah dengan metode 1 banding N dengan database kependudukan yang sudah terintrigasi dan dengan Duk Capil. Duk Capil lalu kami mendapatkan beberapa kandidat dan kami pastikan kandidat yang memiliki nilai kemiripan yang sangat tinggi. Mekanisme selanjutnya adalah melakukan pencocokan wajah, melakukan metode face comparison 1 banding 1 dengan hasil di atas 90% identik yaitu membandingkan foto wajah barang bukti dengan foto wajah dari hasil pencarian ke database Duk Capil. Kemudian kembali lagi kami melakukan pencocokan. Apakah dalil-dalil tim hukum Polda Jawa Barat bisa meyakinkan hakim? Di sidang pra-peradilan hari ini kita ulas bersama pengacara Pegi Setiawan ada Tony RM yang sudah bergabung serta mantan KB Rescrim Komjen Polpur Nawirawan Arief Sulistio. Selamat malam Pak Arief juga Mas Tony. Selamat malam saya ke Mas Tony dulu. Mas Tony tadi kalau dari tim hukum Polda Jawa Barat menekankan bahwa tidak ada yang namanya error in persona seperti yang didalilkan oleh pemohon dikatakan bahwa Pegi alias perong yang dimaksud adalah Pegi Setiawan. Apa bantahan dari Anda? Ya, yang disampaikan dalam jawaban termohon penyidik Polda Jawa Barat bahwa setelah dilakukan pencarian, dicocokan, ya itu kan ngambil foto tahun 2016. Ngambil foto Pegi Setiawan tahun 2016, kemudian ditanyakan kepada saksi, kemudian dicocokan ke Bistik Saksi. Ya memang benar kalau foto yang diambil itu adalah Pegi Setiawan. Kok ngambilnya juga dari rumah Pegi Setiawan, bukan ngambil di pasar. Foto yang bersama saudara itu yang dimaksud ya Mas Tony ya kalau foto ini ya? Artinya itu kan identik Pegi Setiawan ya memang Pegi Setiawan. Tetapi dalam jawaban penyidik Polda Jawa Barat tadi, tidak ada satupun alat bukti yang didapat secara scientific investigation, misalnya sidik jari dari barang bukti yang sudah disipa sejak 2016, yang tertuang dalam putusan pengadilan. Misalnya disitu ada bambu. Tidak pernah ada digali dari sidik jari bahwa itu adalah sidik jarinya PS. Kemudian tidak ada tes DNA, kalau memang itu sperma, ada dengan PSD juga. Misalnya ikut menyetubuhi. Nah kemudian tidak ada rekaman CCTV. Jadi PS berada di lokasi, ini hanya keterangan AF, dimana hanya keterangan AF dan Sudirman, dimana AF hanya melihat jarak dari 100 meter kemudian tidak mampu mengidentifikasi dan AF menjelaskan bahwa itu adalah Pegi Setiawan dengan motor SMS, itu setelah ditangkap di cocok-cokokan. Kemudian Sudirman, Sudirman yang memberikan penjelasan bahwa yang ada di lokasi adalah Pegi Setiawan dengan menggunakan sepeda motor warna pink, warna ungu, SMS. Tetapi ketika jawaban selanjutnya, ketika ditanya, Sudirman itu masih mengingat-ingat. Seingat saya, ya tidak ada tato bidangan, seingat saya ini siri-sirinya. Nah artinya begini, Sudirman sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana putusan tahun 2016, tidak perlu mengingat-ingat, oh ini benar orangnya, kan itu harusnya. Itu artinya, jawaban yang disampaikan itu dengan alat buktinya itu hanya saksi. Dari Sudirman dan dari AF, kami melihat itu tidak ada alat bukti yang saintifik evident. Sehingga itu hanya keterangan-keterangan pengakuan-pengakuan saja. Yang lebih lucu lagi, nanti pada saat pembuktian dari pihak termohon, alat bukti yang digunakan oleh termohon, penyelidik bola Jawa Barat untuk menetapkan tersangka, tetapi alat bukti itu tidak mau dihadirkan di persidangan saat pembuktian dari pihak termohon. Padahal, saksi itu ingin kami uji, apakah keterangan AF, apakah keterangan Sudirman, benarkah mengatakan seperti yang disebutkan, yang dipaparkan dalam jawaban termohon tadi. Oke, saya ke Pak Arief. Tadi kalau dari Mas Tony bilang bahwa alat bukti yang dihadirkan di persidangan, tidak ada yang berdasarkan scientific crime investigation, dan dianggap bahwa tidak memenuhi syarat 2, minimal 2 dari 5 alat bukti yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bagaimana menguji ini kalau secara objektifnya, Pak Arief? Terima kasih, Rizka. Selamat sore, Pak Tony. Selamat sore, Pak Arief. Ya, sudah berjuang sampai dengan hari ini untuk menegakkan keadilan, saya salut. Dan inilah mekanisme hukum yang memang diberikan. Undang-Undang Hukum Acara Pidana melakukan itu yang didugat adalah sah tidaknya penangkapan. sah tidak penahanan, sahnya penghentian, dan sah tidak dikandang dikandang dikandang. Kemudian, mengenai siapa pelaku yang sebenarnya? Nah, ini. Pasti dari penyidik juga akan memberikan argumentasi-argumentasi. karena kalau RRN Persona, mungkin bukan di sini untuk pembuktian siapa pelakunya. Nanti kalau sudah masuk ke dalam materi perkara, berarti di persidangan. Pembuktiannya apakah PG yang sekarang ini mengajut peraturan pindahan. Oke. Tentu melakukan perbuatan yang bukan atau tidak. Tentu di dalam alas sidang pengadilan nanti. Oke. Jadi, ini. Inilah perjuangan yang harus diperjuangkan oleh penasihat hukum. Ya, Pak Arief. Tadi agak sedikit terputus dalam komunikasinya. Tapi saya ingin menekankan. Soal tadi alat bukti, ini kan yang dibuktikan di sini adalah sah atau tidaknya penetapan tersangka, bukan masuk kepada pokok perkara. Nah, untuk membuktikan sah atau tidaknya penetapan tersangka terhadap PG Setiawan, batu uji apa saja yang bisa nantinya digali oleh hakim dalam persidangan ini? Nah, itu nanti menjadi kemenangan hakim ya, alat bukti di pasal 184 itu ada keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, kemudian keterangan berdakwa. Ini nanti yang akan diuji di sidang pengadilan. Tetapi di dalam peradilan ini adalah sah tidaknya perangkapan, sah tidaknya penahanan, kemudian sah tidaknya penghentian penyidikan. Ini kan penyidikan masih berjalan ya. Tapi yang menjadi fokus dari penasihat tukum adalah sah atau tidak penangkapan yang dilakukan oleh penyidik terhadap PG ini. Kemudian sah atau tidak penahanannya. Ini yang harus diperjuangkan dulu. Silahkan. Oke, saya ke Pak Tony. Pak Tony, Mas Tony, kalau sah tidaknya penangkapan tadi dibantah oleh penyidik Polde Jawa Barat bahwa sudah ada surat perintahnya, baik itu penyitaan maupun penangkapan. Nah, bagaimana Anda melihatnya dan membuktikan sebaliknya? Karena kalau dari pihak Anda beberapa waktu lalu juga menyatakan bahwa ini PG ditetapkan sebagai tersangka dulu, baru diperiksa. Nah, silahkan. Pertama, saya bahas mengenai sah tidaknya penangkapan. Dalam ke-17 buhak, bahwa penangkapan terhadap orang yang juga melakukan tindak pidana itu itu harus ada bukti permulaan dan minimalnya dua alat bukti. Dan status orang tersebut memang patut juga sebagai pelaku tindak pidana. Nah, untuk mengkonfirmasi adanya dua alat bukti itu, maka calon tersangka atau orang yang diduga melakukan tindak pidana itu harus diperiksa dulu sebagai saksi. Itu. Nah, regi setiawan ini tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Ditangkap langsung diperiksa sebagai tersangka. Pada tanggal 21 Mei, ditangkap, kemudian ditetapkan tersangka pada tanggal 21 Mei. Nah, kemudian saat tidaknya penetapan tersangka. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, nomor 21 tahun 2014, bahwa penetapan tersangka terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana selain memiliki dua alat bukti yang termuat dalam pasar 18 Kuhab, juga harus dilakukan pemeriksaan pada orang tersebut dalam tahap penyidikan sebagai saksi. Ini yang fatal. Jadi, jawaban yang disampaikan oleh penyidik Polda Jawa Barat tadi, penyidik tidak mampu dalam dalilnya, dalam dalilnya tidak mampu membuktikan, tidak mampu menyampaikan bahwa penyidik telah melakukan pemeriksaan pegi setiawan sebagai saksi. Nah, itu. Ini penting karena Pak Budi Gunawan dulu, kalau kita masih ingat, kenapa Pak Budi Gunawan juga tanpa peradilannya dikabulkan? Karena dalam keadaan mepet, Pak Budi Gunawan jadi calon kandidat Kapolri langsung ditentang tersangka tanpa diperiksa sebagai saksi. Hal itulah yang kemudian juga Pak Budi Gunawan dikabulkan. Kemudian dikeluarkanlah putusan pemahkamah konstitusi. Akhirnya penetapan tersangka itu menjadi objek pra-peradilan. Dengan catatan tadi, selain memiliki dua alat bukti, maka diperiksa dulu calon tersangkanya sebagai saksi. Ini tidak dilakukan. Itu syarat formal tadi yang akan diuji oleh hakim pra-peradilan nanti. Oke, soal syarat formal ini tentu Pak Arief sudah hatam betul sebagai mantan kabar reskrip. Tadi Mas Oni bilang bahwa tidak pernah diperiksa sebagai saksi. Pegi Setiawan ini bisakah jadi celah bahwa penangkapan terhadap Pegi Setiawan dan penetapan tersangkanya tidak sah? Jadi penangkapan itu syaratnya adalah bukti permulaan yang cukup. Ketika penahanan, bukti yang cukup. Apa itu bukti permulaan yang cukup? Laporan polisi atau laporan kejadian ditambah dengan satu saksi. Itu cukup untuk melakukan penangkapan. Setelah dilakukan penangkapan, Maka dilakukan pemeriksaan. Tentu penyidik tidak gegabah di dalam melakukan penangkapan. Dia pasti sudah memiliki alat bukti, alat bukti yang lain. Nah, untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, ini harus dilakukan proses gelar perkara. Ketika akan melakukan penahanan, akan harus dilakukan proses gelar perkara untuk menguji kecukupan alat buktinya. Nah, inilah yang menjadi debatable. Dari pihak pengacara minta penyidik untuk menghadirkan alat buktinya. Penyidik menjawab bahwa ini sudah masuk pada materi perkara. Nah, ini yang nanti akan menjadi pertimbangan Pak Hakim yang memimpin sidang perabilan. Apakah dalil-dalil dari pengacara, kemudian dalil-dalil yang disampaikan oleh pihak penyidik, ini akan dipertimbangkan semuanya, dan itu keputusannya ada kepada Pak Hakim. Jadi yang menilai semua nanti Pak Hakim. Nah, soal ini bagaimana menguji di persidangan? Mas Tony, tadi setelah sidang perabilan, pihak Anda menyebut bahwa ada saksi dan juga ahli yang akan dihadirkan di sidang perabilan. Nah, bagaimana mendudukan posisi masing-masing saksi dan ahli ini untuk menguatkan dalil permohonan yang Anda sampaikan, Mas Tony? Ya, dalil permohonan kami bahwa yang ditangkap itu adalah bukan PG alias Perong, melainkan PG Setiawan. Dan pada saat kejadian berada di Bandung, maka kami dukung dengan alat bukti dari saksi-saksi yang akan kami hadirkan. Lima saksi yang akan kami hadirkan, itu yang mengetahui pada saat kejadian itu PG Setiawan berada di Bandung. Nah, kemudian ada ahli nanti yang akan memaparkan sesuai dengan keahliannya bagaimana seharusnya penangkapan tersangka, bagaimana seharusnya penangkapan, bagaimana seharusnya penyitaan, bagaimana seharusnya DPO, penangkapan DPO. Karena, jangan lupa, penyidik Kuala Jawa Barat dalam melakukan penangkapan PG Setiawan dan kemudian menetapkan tersangka, itu dibaca putusan pengadilan. Dalam dapuannya juga sampai dibacakan sangat panjang. Artinya, penangkapan PG Setiawan, penetapan tersangka PG Setiawan berawal dari putusan pengadilan dan muncul DPO. Sehingga, apakah DPO yang dikeluarkan pada tanggal 15 September 2015? Apakah sah atau tidak? Nah, jadi itu nanti akan dilihat oleh ahli, akan memaparkan penetapan DPO sah atau tidak. Kalau penetapan DPO-nya itu tidak sah, maka berarti orang ini bukan DPO. Meskipun ada putusan pengadilan, tidak serta-merta. Kemudian langsung ditangkap. Penyidik harus mengeluarkan surat keputusan atau surat keputusan depan dulu, terutama keputusan tersangka. Baru kemudian ditindaklanjuti dengan pemanggilan, kalau tidak bisa dipanggil, tidak ada pengadilan yang dibanggil dua kali, baru ditetapkan DPO. Ini tidak dilakukan. Penetapan tersangka tidak pernah dilakukan sejak 2016-2017, sejak putusan. Sampai dengan rame-rame, setelah pirar ada penembinat, tidak pernah. Penetapan tersangka dilakukan pada tanggal 21 Mei 2024. Baik. Terakhir saya ke Pak Arief, singkat saja. Tadi kan Mas Tony sudah memoparkan ada saksi, ahli yang besok akan dihadirkan, begitu pula dari pihak termohon penyidik Polga, Jawa Barat. Nah, dalam sidang peradilan, menguji hal, formil sah atau tidaknya penangkapan, serta penetapan tersangka dengan dihadirkannya saksi dan ahli, ini bisa jadi bahan untuk hakim, mempertimbangkan bahwa status tersangka Pegi ini sah atau tidak begitu ya Pak Arief. Nah, tapi bagaimana mendudukannya secara objektif? Apa yang disampaikan para pemohon maupun termohon? Ya, masing-masing pihak pasti akan mempertahankan apa yang sudah dilakukan dan apa yang menjadi buka tanya. Mau mendatangkan saksi ahli, mau mendatangkan alat bukti, dan itulah upaya yang dilakukan oleh penasih hukum dari ya Pegi. Begitu juga dari Polda, Jawa Barat. Semua nanti akan diperhitungkan atau dipertimbang oleh hakim. Sehingga kita tinggal menunggu saja apa keputusannya Pak Hakim. Yakinlah bahwa Pak Hakim akan memutuskan dengan adil. Ya, dan seperti ada Gium yang sudah kita kenal, daripada, Pak, lebih baik untuk melepaskan seribu orang bersalah daripada menahan satu orang yang tidak bersalah itu ya Pak Arief, ini yang akan diuji. di sidang. Di kematasan moral itu. Ya, dan ini yang harus dipegang karena keadilan harus ditegakkan dan Mas Tony juga ditunggu besok saksi serta ahli yang dihadirkan di persidangan pra-peradilan Pegi Setiawan. Terima kasih atas waktunya Mas Tony RM, pengacara Pegi Setiawan. Terima kasih, Komjen Pol, Purnamiran Arief, Sulis Tianto, Bantan Kabar Eskrim Polri. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih.